Intro Sekitar 35 siswa SMKN 1 Sindang Barang, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur mengikuti UNBK dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Senin Pagi. UNBK molor dari jadwal awal, yaitu pada pukul 9 pagi yang seharusnya pukul 7 pagi. Keterlembatan pelaksanaan UNBK tersebut akibat listrik yang tiba-tiba padam saat ujian sedang berlangsung. Pihak sekolah terpaksa harus mengganti aliran listrik dengan jenset. Selain kendala listrik, UNBK di sekolah ini juga terkendala gangguan jaringan internet. Dampaknya para peserta ujian terpaksa harus mengulang lagi dari awal. Menurut pihak sekolah, kendala UNBK di sekolah tersebut selalu terjadi setiap tahun. Sebenarnya sudah mengantisipasi dengan jenset. Kendalanya yang pertama, sinyal. Oh, jaringan. Jaringan, itu yang pertama jaringan. Di sini kurang bagus jaringannya, sehingga hari pertama sekarang saja jam 9 baru dimulai. Karena memang jaringannya tidak baik, itu yang pertama. Yang keduanya listrik PLN. Itu listrik kami sebenarnya pasang baru minggu kemarin, tapi tidak tahu kenapa hari ini mati, sehingga digunakan jenset. Sementara jenset, mudah-mudahan nanti agak siang PLN bisa hadir di sini dan tidak ada kendala lagi di listriknya. Pihak sekolah berharap kepada pihak PLN saat UNBK berlangsung, pasokan listrik harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan. Heri Setiawan, Bandung TV